Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'adu Sahabat keluarga muslim Kembali lagi kita di program Halo Ustadz Ada pertanyaan insya Allah ada jawabannya Bersama saya Ruzi Ardi akan menemani teman-teman semuanya di 30 menit depan Yang nantinya kita akan membahas 3 pembahasan dengan rasumber kita Yang insya Allah sudah sangat fakir dalam kelimaannya Namun sebelum saya bacakan pertanyaan demi pertanyaan ya Sahabat keluarga muslim Saya ingin menyapa terlebih dahulu apa kabarnya hari ini Semoga senantiasa dalam keadaan seolah fiat dan teman-teman semuanya Dimudahkan oleh Allah dalam segala aktivitas Dan diberkahi segala upaya dan usaha buat para pejuang nafkah Dan semoga berkaha gitu ya Ya sahabat keluarga muslim nanti di segmen pertama kita akan membahas tentang talak Teman-teman atau cerai ya Namun sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus berprasional untuk menyampaikan besan-besan kebaikan Kemudian saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halosat Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 085296671046 Babila teman-teman semuanya miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban dari sudut penengah agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen pertama ini kita hubungi Ustadz Taufiq Halosat Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz, anak berniat untuk menalak istri Namun belum terucap karena itu masih di dalam hati dan dalam keadaan emosi Apakah sudah jatuh talak Ustadz? Mohon pencerahannya Bismillahirrahmanirrahim 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 Ini kaum muslimin yang beramati Allah SWT Berkaitan dengan talak atau ucapan cerai dari seorang suami kepada istrinya Itu akan sah jika perkara tersebut diucapkan Yang pertama dia harus diucapkan Dan ucapan ini ada dua hal Yang pertama dia sarih Jelas Seperti seseorang mengatakan Wahai fulana Engkau aku ceraikan Itu perkataan yang jelas Ada perkataan yang tidak jelas Dia seperti ungkapan Seseorang mengatakan kepada istrinya Pergilah engkau ke rumah ibumu Atau sudahlah pisah sajalah kita Seandainya seorang suami mengatakan itu kepada istrinya Maka ditanya kepada niatnya Apakah niatnya ingin menceraikan Atau memang ingin menyuruh istrinya pulang Supaya mungkin bisa menginrospeksi diri dan lain sebagainya Seandainya dia katakan niatnya bercerai Maka bercerai Seandainya dia katakan saya niatnya Supaya istri saya itu bisa memperbaiki diri Atau kami saling menginrospeksi diri Maka ucapan tersebut tidak menjadi sebuah perceraian bagi mereka Kemudian juga perceraian itu juga bisa disampaikan dengan tulisan Seandainya seseorang membuat sebuah tulisan Dan kemudian di tulisan tersebut dia mengatakan dia menceraikan istrinya Maka ucapan tulisan tersebut sama hukumnya dengan ucapannya Ada pun hal yang tergerak di dalam hati seseorang Maka itu belum bisa dijadikan sebagai suatu bukti bahwa dia menceraikan Dan itu tidak termasuk dalam kategori perceraian dalam Islam Misalnya seseorang di dalam hatinya jengkel kepada istrinya Lalu memiliki keinginan untuk menceraikan Selama itu belum diucapkannya Atau belum dituliskannya Atau belum diungkapkannya dengan isyarat Misalnya seseorang yang bisu tidak bisa berbicara Lalu dia mengatakan kepada istrinya Seseraya menunjuk ke arah istri dan dia Kemudian disilang seperti ini Dan jika memang dipahami maksudnya adalah bercerai Maka itu sudah termasuk kategori perceraian Jadi intinya masyarakat muslimin selama tidak diucapkan Dan masih di dalam hati itu belum jatuh hukum disana Dan ini berlaku kepada perkara-perkara yang lainnya Wallahu ta'ala alam Iya syukur dan jazakullah khairan Ustaz Taufik atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Nah teman-teman ini talak ini terkait sesuatu yang gak bisa kita bercandain ya teman-teman Jadi kalau memang kita sudah ucapkan maka memang sudah jatuh Sekalipun dalam keadaan bercanda Nah jadi talak ini atau menceraikan ini Sudah jatuh apabila sudah diucapkan secara jelas ya Tau tadi penjelasan dari Satofik Bahwasannya kejelasan ini ada dua macam ya Yang pertama kejelasannya memang diucapkan Aku akan menolakmu Atau disampaikan secara langsung Dan sangat jelas sekali Kalau begitu kita cerai dan lain sebagainya Intinya kalimat-kalimat yang memang sudah pasti mengarah ke sana Dan kemudian Talak ini juga bisa jelas Apabila dengan kalimat yang memang harus dijelaskan dulu nih Maksud kalimat tersebut apa Contohnya Kamu akan Aku pulangkan ke rumah orang tuamu Dan lain sebagainya Mungkin arah-arah yang tidak langsung mengucap kata cerai atau talak Namun indikasinya bisa jadi ke sana Nah kalimat-kalimat yang seperti ini Bisa kita tanyakan dulu niatnya seperti apa Karena memang ada niatnya yang mengarah ke sana Mengarah ke talak Atau Mengarah kepada Agar Introspeksi dulu Masing-masing atau seperti apa Nah ini yang Dua kejelasan Atau dua kalimat Yang memang Bisa mengarahkan Satu Jelas kata cerainya Atau yang kedua Itu terindikasi ke arah Ke talak tadi Nah Itu ya teman-teman Namun Teman-teman Kalau seandainya tadi ya Jika di dalam hati Maka ini talaknya tidak jatuh ya teman-teman Tidak Sah Karena masih di dalam hati Dan mungkin Ya Masya Allah masih Tertahan untuk tidak terucap Nah ini Mungkin bisa kita kategorikan Lebih baik lah Daripada diucapkan Namun juga Adanya niat seperti itu Itu juga Pasti ada godaan dari syaitan ya teman-teman Semoga kita terhindarkan dari demikian Dan rumah tangga kita Sakinah mawadah Warahmat Ya Allah Teman-teman Semoga terserahkan Nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program Halus Bagaimana orang yang sakit Itu bersuci Dan melaksanakan sholat Mohon penjaraan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.